PEMBICARA 1 Pagi hari ini saya datang ke Stadion Si Jala Arupat di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama tujuan untuk melihat renovasi Stadion Si Jala Arupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua saya ingin juga melihat peninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. Saya senang proses renovasi telah selesai, tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA, tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17, karena yang kemarin dicek untuk U20. Ini yang sudah diperbaiki, baik seat-nya, kemudian rumputnya, kemudian lampunya, tolet-nya, tempat ganti, bagian akses keluar masuk stadion maupun keluar masuk Jala Arupat, semuanya detail dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan untuk U20 kemarin ini sudah layak untuk dipakai, tapi untuk U17 masih ada proses perbaikan lagi karena memang ini beda. Jadi mungkin jahit rumputnya tetap dilakukan. Yang kedua proses seleksi. Saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota, yang nanti ini apa, tadi saya tanya Coach Bima, Sakti, berapa yang diseleksi? Hari ini 187 pemain. Yang nanti akan diambil, nggak tahu, kalau bagus semua ya diambil 187. Satu, dua, tiga, gitu diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Erick Tohir, ada sebuah perubahan total, sehingga saya ingin melihat. Rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Yang menentukan layak dan tidaknya itu Viva, bukan Presiden. tugas kita menyiapkan, memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah, Viva ke sini, siap ya berarti itu layak. 6 sampai 8 stadion. Tapi nanti sekali lagi, ini ada proses di cek Viva yang mana yang akan ditentukan. Sehingga apa, yang menentukan sekali lagi adalah Viva. Kita menyiapkan saja. Ya, sudah. Untuk targetnya Pak, Pak Presiden, untuk target Piala Dunia U17, ya, yang pertama bisa masuk penyisian. Syukur bisa masuk final. Syukur bisa juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.